Intro Hai, kembali lagi bersama saya Piner Karla Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap dalam keadaan semangat Baiklah, di video kali ini kita akan memasak bagaimana cara pembuatan mie gomak Mungkin sebagian dari kita sudah tahu bagaimana cara memasaknya Tapi disini saya ingin men-share bumbu-bumbu apa saja yang saya gunakan pada saat memasak mie gomak Jadi saksikan terus ya guys, bahan-bahan apa saja yang saya gunakan dan bagaimana cara pembuatannya Sekarang kita akan memasak mie gomak atau yang sering disebut juga dengan spagetti orang batak Nah disini bahan-bahannya sudah saya sediakan semuanya ya Dan bahan utamanya itu yang pastinya ini Saya sudah menyediakan mie lidi dan sudah saya bagi dua dan saya letakkan di wadah ini Dan saya juga menggunakan sayurannya yaitu sayur labu siam dan wortel Yang sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci bersih ya Dan ini untuk bumbu halusnya disini saya sudah menyediakan 10 buah cabai merah Dan saya tambahkan dengan cabai rawit dan 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, sejempol kunyit dan ditambahkan dengan sejempol jahe, 4 buah kemiri Dan saya menambahkan bahan cemplung lainnya yaitu seperti saya disini menggunakan 2 batang serai yang sudah saya geprek Dan disini juga saya tambahkan lengkuas yang sudah saya geprek dan 2 lembar daun salam Nah jadi ini nanti untuk bahan cemplungannya ya Dan disini saya juga menyediakan bahan lainnya yaitu seperti jintan secukupnya, merica secukupnya Nanti kedua bahan ini akan kita tambahkan bersamaan dengan bumbu yang kita haluskan Dan bahan cemplung lainnya disini saya menggunakan 2 buah bunga lawang dan 2 buah kapulaga Dan bahan berikutnya yaitu disini saya menggunakan garam, gula putih, penyedap dan lada bubuk Dan yang ini minyak sayur yang akan kita gunakan untuk menghaluskan bumbu Dan juga akan kita gunakan menumis bumbu dan nanti sedikit kita gunakan, kita masukkan ini minyak sayurnya pada saat merebus milidinya Dan yang terakhir yang ini adalah santan, disini saya sudah menyediakan santan kental ya Sudah saya peras tadi Dan sekarang kita akan melanjutkan bagaimana prosesnya Dan sekarang kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya ya Nah sekarang kita akan blender Sebelum kita blender, masukkan dulu terlebih dahulu sedikit saja minyak sayur ya Nah ini saya sudah tuang minyak sayur ke dalam blender Nah kemudian Ini saya akan memasukkan cabai merah Dan memasukkan cabai rawit Bawang merah Bawang putih Sejempol kunyit Sejempol jahe Dan empat buah kemiri Nah jadi Semua bahan ini akan kita haluskan dulu ya Setelah bumbunya setengah halus Dan kita tambahkan air secukupnya Kemudian kita blender kembali Nah ini kita blender Sampai semua bumbunya benar-benar halus ya guys Setelah bumbu halus Dan sekarang kita akan menambahkan jintan Dan merica ini ke dalam blender Nah ini kita masukkan semuanya ya Dan kita blender kembali Sampai jintan dan mericanya Tercampur dengan bumbu yang dihaluskan tadi Nah ini bumbu yang sudah kita haluskan tadi Dan sekarang kita lanjut merebus milidinya Dan sekarang kita akan merebus milidinya Sebelumnya airnya sudah mendidih Ditambahkan dengan sedikit minyak sayur Agar milidinya tidak menempel pada wajan Jadi ini kita rebus dulu ya guys sampai masak Nah setelah beberapa menit kita rebus Ini milidinya sudah masak Dan siap diangkat dan dicuci bersih Nah ini dia guys Setelah kita angkat dan cuci bersih Sekarang ini akan kita simpan ke dalam wadah lain Dan kita akan lanjut menumis bumbu sayurannya Oke guys Selanjutnya panaskan minyak sayur terlebih dahulu Setelah minyak sayurnya panas Sekarang kita masukkan bumbunya ya Nah ini kita masukkan semuanya Dan kita tumis sampai benar-benar harum Setelah kita tumis bumbunya beberapa menit Kemudian kita tambahkan lengkuas yang sudah digeprek Nah ini kita masukkan Dan juga kita menambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek Dan 2 lembar daun salam Dan selanjutnya kita tumis kembali Nah setelah kita tumis bumbunya Sudah matang dan sudah harum Kita tambahkan sayur wortel Kita masukkan saja semua sayurannya ini ya Nah selanjutnya kita aduk kembali Agar bumbunya tercampur merata dengan sayur wortelnya Selanjutnya kita tambahkan santan secukupnya Kemudian kita aduk Agar tercampur dengan santan tadi ya Dan sekarang kita tutup dulu Setelah beberapa menit kita tutup Dan sekarang tutupnya kita buka Dan kita aduk kembali ini sayurannya Dan selanjutnya kita memasukkan sayur labu siamnya Nah ini kita masukkan semuanya ya Dan kita aduk kembali Selanjutnya kita masukkan santan ke dalam sayur Nah masukkan saja semua santannya Dan kemudian sayuran ini akan kita tutup kembali Dan kita masak sampai sayurnya matang Setelah kita tutup kembali Dan sekarang kita buka Dan disini kita akan menambahkan bumbu cemplung lainnya Yaitu bunga lawang dan kapulaga Nah ini kita masukkan Kita aduk Dan sekarang kita menambahkan garam Gula putih Lada bubuk Dan bumbu penyedap Nah ini semua kita masukkan ke dalam Dan kita aduk kembali Agar semua tercampur merata Jangan lupa untuk koreksi rasa Nah disini saya akan mencicipi Rasanya sudah pas atau belum Nah ternyata garamnya kurang guys Jadi garamnya akan kita tambahkan lagi Nah ini garamnya kita masukkan kembali Dan kita aduk kembali Jadi ini kita tunggu Sampai matang Nah ini sudah matang Dan ini sudah siap untuk diangkat Dan sekarang akan kita pindahkan ke dalam wadah ya guys Jadi kita lihat nanti hasilnya gimana Oke Nah ini dia hasilnya Dan saya akan siapkan terlebih dahulu Jadi guys Untuk tambahan sayurannya ini Boleh saja kita menambahkan Tahu dan tempe ya Jadi tahu dan tempe itu Kita potong dadu Dan kita goreng Dan kita campurkan pada saat memasak sayurannya Wah ini sangat enak sekali loh guys Kalau dinikmati Dengan kerupuk Tapi sayangnya kerupuknya tidak ada Jadi nanti saya hanya menambahkan bawang goreng saja ya guys Nah ini saya tambahkan bawang goreng ya Nah ini dia hasilnya Dan jika suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen Dan yang baru bergabung tekan tombol subscribe ya Thank you for watching ya guys And see you next video Bye 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 bye